bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah pada kesempatan kali ini saya akan share tentang cara mengkompres mengkompres file atau dari foto dijadikan pdf dan ukurannya tidak lebih dari yang sudah ditentukan di emis seperti apa caranya silahkan simak videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe channel lebih baik madrasah madrasah lebih baik subscribe ada dua cara untuk mengkompres ke pdf pertama cara ini ya menggunakan aplikasi yang kedua menggunakan convert secara online oke seperti apa caranya oke silahkan simak videonya kali ini saya ini ya ini gambar gambar biar lebih praktis saya sarankan guru-guru suruh foto aja ijazahnya kemudian kirim ke WA kan dalam bentuk gambar ya kemudian tinggal di ini aja tinggal di print ke pdf ini saya menggunakan sebenarnya banyak sekali tapi pakai yang gratis tapi halal yaitu menggunakan primo pdf seperti ini tinggal print saja nah di bagian sini ada beberapa jenis yang pertama screen screen ini small file image white only biasanya untuk mengkompres ke pdf dengan ukuran sangat kecil ya small file ada juga yang mengkompres dengan ukuran sedang ya medium nah dan ini untuk kualitas cetak agar tidak buram dan ukurannya agak besar saya sarankan pakai yang ini aja agar tidak lebih dari 200 kilobit ya 200 kb oke pakai aplikasi create pdf apa misalkan namanya misalnya ijasa save ini ini sudah saya tadi di desktop ya nah ini nah itu kalau teman-teman kelihatan di keterangan ada sage 160 kb berarti ini bisa muat ya oke langkah kedua dengan cara mengconvert ke secara online dan secara online juga banyak sekali ininya ya teman-teman bisa menggunakan ini website pdf compression dot com slash id atau juga yang ini ya atau juga yang ini tapi kalau saya sarankan sih mendingan menggunakan aplikasi ya kalau saya boleh menyarankan lebih baik menggunakan aplikasi karena data kita kalau misalkan di upload ke ini convert ke online secara otomatis data kita juga masuk ke pemilik web ini kalau misalkan datanya apa rahasia privasi saya tidak menyarankan untuk meng-converse secara online lebih baik menggunakan aplikasi oke kali ini silakan teman-teman ke ini aja smile pdf smile pdf ya misalkan yang ini meng-compress ke pdf oke apa nama pdf nya misalkan oke saya convert ke yang lebih gede dulu ya print primo pdf print tunggu misalkan saya pakai yang ini ya print yang ini yang ketiga print ijazah ijazah 2 save oke ini ijazah 2 dengan sage 632 kb ini otomatis akan tertolak di emis nya makanya harus di convert secara online nah seperti ini cara convert nya tinggal di drag saja oke kemudian di upload ini meng-upload juga butuh kuota ya semakin banyak yang di upload semakin gede maka akan semakin ini juga paket data terutama yang paket data nah ini ukuran file yang tadinya 633 kb menjadi di convert ke 154 kilobat selanjutnya tinggal undo ini cara yang kedua convert menggunakan online ini masih jelas kalaupun di ini ya oke itu caranya tinggal selanjutnya teman-teman ke maaf tinggal ke emis kemudian GTK misalkan tadi ya oke edit kualitas CV pendidikan tinggal di ini aja tinggal upload ini belum di upload ya tinggal pilih file tadi ijasa 2 gede oh ini 160 simpan sukses oke itu aja cara meng-convert ke pdf baik dari gambar dari microsoft word dari hasil scan dan lain sebagainya ke pdf dan cara mengecilkannya meng-compress kompressnya menjadi sesuai ukuran ini oke terima kasih kalau ada yang belum jelas silahkan tulis di kolom komentar atau kalau pengen aplikasinya pengen aplikasinya silahkan tulis aja di komentar atau primu pdf atau teman-teman gabung ke grup WA yang ada disini tinggal klik aja ya sengaja enggak saya publikasikan kemana-mana khusus untuk para channel setia subscribe lebih baik madrasah madrasah lebih baik dan anggotanya pun tidak banyak karena sengaja enggak di publikasikan secara umum terima kasih sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati